Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel petani maju official Hai kali ini saya berada di dekat tanaman melon benih leoni jadi untuk yang ini adalah benih leoni kita lihat pertumbuhannya bagus sekali pada hari ini tanaman ini berumur 30 33 hari setelah tanam jadi selisih satu hari dengan melon golden kita lihat kondisi buahnya satu kemudian dua di atas satunya Hai daunnya masih terlalu rimbun jadi waktunya pemangkasan ini memang belum selesai Hai hanya ada juga yang sudah lumayan besar hampir satu kilo 12 karena daunnya terlalu rimbun seperti ini Hai harus segera dipangkas jadi buahnya tidak kelihatan coba kita buka Hai sebenarnya buah sudah banyak yang jadi teman karena tertutup daun jadi tidak kelihatan ini ada dua Hai ini juga ada dua Hai kondisi sebenarnya tidak bagus untuk perkembangan tanaman jadi terlalu Hai rimbun ini kalau ada Hai hama ulat misalnya serangan hama ulat ini tidak kelihatan jadi Hai kita tidak tahu ada ulatnya apa tidak tapi kalau dipangkas bersih lebih mudah dikontrol jadi jika ada hama ulat lebih cepat Hai ketahuan lebih cepat di atasi Hai memang tanamannya tumbuh sangat subur Hai jadi untuk yang kemarin eh pertimunya sudah saya buatkan video terbaru jadi hari ini khusus saya Hai liput untuk Leoni karena kemana ada yang komentar ingin ingin tahu kondisi tanaman melani liani seperti apa hai 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 nanti untuk pangkas-pangkas daun atau ranting maaf bukan daun ranting bagian bawah ini sudah selesai dilakukan jadi yang terlihat menjulur itu adalah ranting dari ketiak daun ke 6, 7 8 dan seterusnya jadi dari atas namun karena tumbuh terus memanjang akhirnya dia sampai di bawah sebenarnya itu adalah ranting atas makanya daunnya terlihat terlalu rimbun dan tebal karena tertutup oleh daun-daun dari ranting atas yang sudah memanjang ke bawah jadi untuk tanaman seluas ini yang tenaga bagian pangkas-pangkas ini muter terus habis dari golden kemudian ke merlin, dari merlin ke leoni kemudian kembali lagi ke golden jadi sekarang masih menyelesaikan pertiwi yang leoni sudah panjang lagi seperti ini lebat sekali daunnya, ini selain bahaya kalau ada hama ulat juga akan menghambat untuk pembesaran buah jadi ini ranting dari atas sudah sepanjang ini kemudian daunnya juga banyak satu, dua, tiga satu, dua, tiga jadi menurut saya benih apapun sama saja tergantung perawatan ini saya memakai tiga jenis benih yang berbeda Alhamdulillah kondisinya bagus semua terima kasih tidak kelihatan buahnya seperti belum berbuah coba kita lihat seperti apa satu, dua, tiga empat lima banyak sekali buahnya jadi tinggal nanti pada saat melakukan pemangkasan ranting sekalian menyeleksi buah jadi sama seperti melon golden yang sudah dilakukan seleksi dan mulai menggantung buah kemudian habis dari golden ke merlin dan ke leoni jadi ini masih nunggu giliran kalau tidak besok ya mungkin lusa baru diseleksi buah dan juga dibersihkan ranting-rantingnya dan ini adalah pertiwi jadi batasnya disini antara pertiwi dan juga leoni jadi untuk benih pertiwi ini yang kita tanam terakhir karena letaknya di ujung ini lokasi tanamnya paling ujung paling jauh jadi penanamannya terakhir kemudian ada yang tanya ingin tahu kondisi buahnya untuk melon pertiwi namun mungkin sekitar satu minggu atau sepuluh hari lagi lebih jelas kalau sekarang masih kecil-kecil ya coba kita lihat satu dua tiga satu dua tiga seperti ini misalnya ada tiga satu dua tiga empat satu dua satu dua tiga empat lima yang masih belum diseleksi melon pertiwi berumur tiga puluh tiga hari setelah dua tiga empat ya lumayan banyak buahnya memang belum diseleksi bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena dengan subscribe anda bisa pantau terus tanaman melon ini atau budidaya melon ini sampai panen dengan subscribe anda juga akan mendapatkan banyak informasi seputar budidaya melon dan semangka kita kita ambil contoh lagi ini pertiwi juga satu dua tiga yang sudah agak besar satu dua tiga empat demikian kabar terbaru dari tanaman melon pertiwi dan leoni yang pada hari ini berumur tiga puluh tiga puluh tiga hari setelah tanam jadi untuk alisannya hari ini tiga puluh empat leoni dan pertiwi berumur tiga puluh tiga terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan videonya bermanfaat sampai jumpa di video-video kami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati